Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Hari ini saya lagi berada di kebun Pandansari Ini berlokasi di desa Pandansari Ngondang Mojokerto Di sini ada kolam renang Terus kebun duren Dan juga taman kelinci Jadi untuk suasana dan fasilitas yang ada di sini Mari kita langsung saja simak video ini Intro Baik teman-teman Sekarang saya sudah berada di area parkirnya ya Untuk area parkirnya sendiri Ini tidak begitu luas Tapi masih cukup untuk menampung beberapa mobil dan motor Untuk tarif parkirnya Mobil Rp. 5.000 dan motor Rp. 3.000 Sekarang saya sudah berada di dalam lokasinya Tadi masuknya di pojok sana ya Tiket masuknya Rp. 15.000 per orang Di depan sini ada spot foto Dan di bawahnya ada penunjuk arah Kita ke arah kolam renangnya dulu ya Di sebelah sini ada tulisan kebun Pandansari yang cukup besar berwarna merah Dan di depannya ini ada warung makan Meskipun di sini ada warung makannya Kita juga masih boleh bawa makanan dari luar Nampak sepi ya warungnya Di pojok sana itu juga disediakan toilet Sekarang kita masuk ke area tamannya Taman ini termasuk area tambahan terbaru Yang ada di kebun Pandansari ini Di depan ini ada patung sapi Patung ini menggambarkan kalau di sini juga ada peternakan sapinya Di sebelah sini juga ada permainan anak-anak Seperti ayunan, jungkat-jungkit Dan juga spot foto Di sebelah kanan ini terlihat area kolam renangnya Jadi seperti ini ya teman-teman Suasana di area tamannya Terlihat di sana ada beberapa tanaman durian yang ditanam di sini Di atas sana itu ada cafe Tapi sayang masih belum buka Masih dalam tahap renovasi Di tengah-tengah ini ada air mancur yang lumayan besar kolamnya Oke teman-teman kita keluar lagi ya Di depan sana itu ada spot foto berbentuk loft Kalau mau foto di sana teman-teman bisa naik lewat tangga yang ada di sebelahnya Di bawahnya juga ada ayunan yang juga bisa kita manfaatkan untuk bermain Oke sekarang kita ke area kolam renangnya Untuk pintu masuknya ini berada di bawahnya area taman Di kolam yang pertama ini adalah kolam anak-anak Kolamnya besar dan juga ada permainannya di tengah Ada perosotan dan juga ember tumpah Airnya pun terlihat sangat bersih dan bening di sini Untuk kedalaman kolamnya ini sekitar 50 cm Jadi untuk anak-anak yang belum bisa berenang masih aman ya Sekarang kita coba turun ke bawah Di area bawah di sini ada kolam untuk dewasa Dengan kedalaman sekitar 150 cm Kita coba lihat yang di luar sini Di luar sini terlihat kebun duriannya ya Di sana itu juga terlihat ada permainan tali Sekarang kita bergeser ke sebelah barat Seperti ini ya kolam dewasanya Di pinggir-pinggir kolam renangnya ini juga banyak diberikan tempat istirahat Yang diberi atap payung cafe dan juga paranet Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kepanasan saat menunggu buah hati kita berenang Di ujung sebelah barat ini ada tempat bilas dan ganti baju Ada yang untuk laki-laki dan juga perempuan Kita coba naik lagi ya Di pojok sini ada yang jualan juga Seperti ini teman-teman Suasana kolam renangnya dari sebelah barat Saat ini saya sedang menuju ke arah kebun durian Jalan yang saya lalui ini berada di sebelahnya kolam renang Terlihat di sekeliling ini banyak sekali pohon duriannya Durian-durian yang ditanam di sini bermacam-macam ya Ada durian musangking, durian bawor, durian petruk, dan lain-lain Sayangnya waktu saya ke sini Pohon duriannya belum ada yang berbuah ya Disini juga disediakan tempat istirahat Ini berbentuk segitiga Agak ke bawah disini juga ada gasibo atau pendopo kecil ya Yang bisa kita manfaatkan untuk beristirahat Teman-teman kalau mau ke rumah ikan atau sepeda air Juga bisa lewat sini ya Kita turun saja lewat jalur setapak itu Kita coba ke bawah lagi Disini ada spot foto berbentuk perahu Yang menghadap langsung ke arah sungai Baik teman-teman ini saya sudah berada di depan lagi Kita sekarang ke arah timur Yang di sebelah timur ini ada taman kelinci Terapi ikan dan juga spot foto Jalannya seperti ini ya Ada lorong berbentuk segitiga Yang ditanami tumbuhan merambat Di sebelah kiri ini ada spot foto Dengan ornamen jendela berwarna putih Dengan background persawahan Di bawah sana juga terlihat ada kolam perenang kecil Itu untuk kolam perenang balita ya Jadi sangat dangkal Di sebelahnya itu ada taman kelinci Kita bergeser lagi Di sebelah kanan ini ada kolam terapi ikan Dan yang di sebelah sana itu adalah cafe Yang sekarang sudah dipindahkan di dekat taman Yang tadi sedang direnovasi Jadi itu teman-teman review singkat kita Di kebun Pandansari Yang berlokasi di desa Pandansari Kecamatan Gondang Mojokerto Jawa Timur Semoga video ini bisa memberikan info yang bermanfaat Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini Sebagai bentuk dukungan channel ini Terima kasih sudah menonton sampai akhir Sampai ketemu di video kita selanjutnya Salam sehat, salam wisata Jangan lupa bahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax